Intro Jadi pada soal ini diketahui sebuah sumber bunyi dengan frekuensi 600 Hz bergerak dengan kecepatannya 20 m per second yang mendekati pengamat yang diam Nah yang ditanyakan adalah ketika frekuensi yang didekat oleh pengamat ketika tidak ada angin lalu ada angin dengan kecepatan 10 m per second yang malah searah dengan sumber bunyi yang terakhir adalah ketika ada angin yang berlawanan arah dengan sumber bunyi Nah untuk menyelesaikan soal ini tentu saja kita pakai efek doper ya kita mulai dari pada kasus A ketika tidak ada angin dan bunyi menekati pengamat jadi kita akan gunakan bersamaan efek dokternya adalah frekuensi yang akan didengar sama dengan kecepatan bunyi di udara karena pendengarnya diam ya jadi ini yang pembilangnya hanya V saja dibagi penyebutnya yaitu V dikurangi kecepatan sumber bunyinya dikalikan frekuensi sumber bunyi udah kita masukkan angkanya berarti 320 dibagi 340 dikurangi 20 dikali 600 hasilnya adalah 637,5 baris kemudian yang ada soal B yaitu ketika angin yang searah bunyi yang anginnya bergerak searah bunyi bedanya adalah kita akan menambahkan kecepatan anginnya itu pada kecepatan di sumber bunyinya berarti karena searah kan ya berarti ditambah ditambah VA yaitu kecepatan anginnya nah kita masukkan angkanya berarti kan 340 dibagi 340 dikurangi 20 ditambah 10 jadi kalau ada angin yang bergerak searah berarti frekuensinya kan semakin besar ya yang angin ke demor lalu dikali 600 340 dibagi 310 kali 600 hasilnya nanti adalah 558 06 yang kalian bisa gunakan ke quarter record angkanya angkanya jelek banget lalu yang C anginnya kan perlawanan dengan sumber bunyinya dengan sumber bunyinya padanya karena perlawanan pada sumber bunyinya berarti nanti kecepatan pada sumber bunyinya yaitu dikurangi kecepatan angin yang bedanya cuman di itu aja pokoknya kalau efek 20 harus hati-hati dalam menghitungnya menghitung plus minus berarti kita masukkan angkanya yaitu 340 dibagi 340 dikurangi 20 dikurangi 10 dikurangi 600 dikurangi 340 dibagi 330 kali 600 nah hasilnya adalah 618 0 18 semakin kecil ya oke berarti kita bisa singgulkan disini pada soal A hasilnya adalah 637 0 5 hertz pada soal B hasilnya adalah frekuensinya yaitu 658 0 0 6 hertz pada soal C hasilnya adalah 618 0 18 hertz dikurangi